Misteri Rumah Berdarah Jelit 11. Bab 31. Jika demikian adanya urusan jadi rada sulit, rumah ini di dalam setahun hanya boleh disewakan untuk satu orang saja, jikalau kalian berdua sama-sama ada maksud. Menyewa rumah ini dalam waktu yang bersamaan, maka sulitlah untuk ditentukan siapakah yang lebih berhak untuk menyewa terlebih dahulu, seru pihak lawan sambil tertawa dingin. Engkohku Tuliong Kiamhek apakah mati di tanganmu bentak Tianmo Kiamhek, dingin. Sebelum kau berhasil menjadi tamu si penyewa rumahku, mengikuti aturan tak dapat ku jawab pertanyaanmu itu, apa betul Tuliong Kiamhek adalah engkohmu? Sedikit pun tidak salah. Lalu siapakah saudara ini? Agaknya tempo dulu kita pernah berjumpa bukan? Tidak salah pektian Ki Manggut. Kau pun ingin menyewa rumah ini sudah tentu. Siapakah yang kau wakili Chiang Leong Kiamhek? Apa sih jagoan pedang penakluk naga sedikit pun tidak salah. Di mana ia sekarang berada mati. Saat ini pektian Ki mempunyai pegangan 100% bahwa ia bakal berhasil menyewa rumah aneh ini, karena di antara sembilan jagoan pedang dari kolong langit hanya tinggal si Chiang Leong Kiamhek seorang yang belum hadir di sana. Hehehehe lalu kalian berdua sudah bawa sekalian syarat-syarat yang dibutuhkan seru seng majikan rumah aneh seraya tertawa dingin. Sedikit pun tidak salah. Jika ku tinjau keadaan kalian berdua agaknya mirip orang-orang jujur, dan rumah ini memang khusus disewakan untuk orang jujur, sehingga di kemudian hari tak bakal timbul banyak persoalan, satu tahun penuh bila aku tidak berhasil minta kembali rumah ini, bukankah akan jadi repot? Lalu, rumah ini akankah sewakan kepada siapa bentak pemuda si pendingin? Tempo dulu aku pernah beritahu kepada bahwa kemungkinan besar kau adalah tamu si penyewa rumahku, sudah tentu setelah ucapan tersebut diutarakan, bagaimanapun juga rumah ini harus kuserahkan kepadamu untuk disewa setahun. Apa? Kau hendak sewakan rumah ini kepadanya bentak Tianmokyamhek teramat gusar. Dugaanmu tidak meleset. Aku harus berhasil menyewa rumah ini. Tapi rumah ini adalah milikku, sudah tentu aku berhak untuk ambil keputusan. Coba kau bilang betul tidak jengek pihak lawan dingin. Mengapa kau sewakan rumah ini kepadanya? Aku suka dengan orang muda titik apalagi orang muda tak akan berbuat selicik orang tua, maka dari itu, aku putuskan hendak sewakan rumah ini kepadanya, apakah tidak boleh? Kalau begitu, apakah engkau ku menemui ajalnya di tanganmu? Teriak Tianmokyamhek lagi teramat gusar. Aku tidak ada kepentingan untuk menjawab pertanyaanmu itu. Si jagoan pedang iblis langit tak dapat menahan sabar lagi, teriaknya, akan ku lihat, kau adalah manusia macam bagaimana? Sombong betul lagakmu. Diiringi suara bentakan keras, tubuhnya meleset ke depan langsung melayang ke arah si majikan rumah haneh itu. Tindakan dari Tianmokyamhek ini benar-benar berada di luar dugaan pek Tianqi. Mundur titik bentak si majikan rumah haneh keras-keras. Tangan kanan diayun ke depan, segulung angin pukulan yang amat keras kontan memaksa tubuh Tianmokyamhek terpental balik. Jikalau saudara mengerti keadaan, lebih baik cepat-cepat enyah dari sini, kalau tebal muka lagi titik hee hee titik hee titik. Jangan salahkan aku orang tak akan berlaku sungkan lagi terhadapmu, ancam seng majikan rumah haneh tersebut. Nada suaranya dingin penuh mengandung napsu membunuh, membuat setiap orang yang mendengar ikut merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Kurang ajar. Kau berani usir aku? Ini hari jika bukan kau yang mati, adalah aku yang hancur, teriak si jagoan pedang itu gusar. Pada saat ini Tianmokyamhek sudah diliputi maksud untuk adu jiwa, di tengah suara bentakan keras. Sekali lagi, ia menubruk ke arah si majikan rumah haneh itu dengan kalap. Mendadak. Pada waktu Tianmokyamhek mencelat ke tengah udara dan siap menubruk ke arah si majikan rumah haneh itu, Pek Tianqi pun menjotkan badannya menghadang jalan pergi dari si jagoan pedang tersebut. Tahan bentaknya dingin. Apa yang kau inginkan? Teriak Tianmokyamhek murka, dari sepanjang matanya memancarkan cahaya berapi-api. Ada pepatah mengatakan, siapa yang tahu keadaan dialah orang pintar, aku lihat lebih baik kau pulang saja. Tanda petik. Kata pemuda itu seraya tertawa hambar. Kentutmu. Rasa bencinya terhadap diri Pek Tianqi pun sudah meresap ke dalam tulang sum-sum, jikalau ini hari bukannya muncul neseng pemuda tersebut, ia pasti telah berhasil menyewa rumah itu. Di tengah kegusaran yang berkobar-kobar ia membentak keras, pedangnya dengan membawa suara desiran tajam langsung menerjang diri Seng Perjaka dengan serangan yang tajam, dasyat dan gencar. Seraya mengebaskan pedang Chi yang liong kiamnya, memunahkan datangnya serangan lawan, Pek Tianqi berkelit ke samping. Kata-kata yang jujur kau tidak suka mendengar, aku pun tak akan menggubris dirimu lagi, serunya dingin. Tian Mo Kiam Hek yang melihat serangannya tidak mencapai pada sasaran, tubuhnya bagaikan sambaran petir, langsung menerjang ke arah majikan rumah aneh itu. Suara dengusan berat berkumandang memecahkan kesunyian, tubuh Tian Mo Kiam Hek dengan sempoyongan mundur 10 langkah ke belakang, setelah beberapa kali muntah darah segar, ia jatuh terjengkang ke atas tanah. HMM. Hei titik hei titik dengan mengandalkan sejumpit kepandaian, kau sudah berani cari gara dua titik. Manusia yang tidak tahu diri. Seru majikan rumah aneh. Itu sambil tertawa dingin. Suara tawaannya kaku, ketus dan penuh mengandung hawa napsu membunuh, membuat setiap orang yang mendengar merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Kekejaman serta keganasan pihak lawan membuat Pek Tian Ki pun ikut merasakan hatinya berdesir, sehingga tanpa terasa pemuda ini sudah mundur selangkah ke belakang. Hei 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 kepandaian silat yang kau miliki. Sungguh mengagumkan sekali, seru Pek Tian Ki dingin. Kau orang terlalu memuji. Sekarang aku boleh menyewa rumahmu itu bukan? Boleh-boleh. Uang emas, wanita cantik serta arak. Wangi apakah semuanya sudah siap? Sedikit pun tidak salah, Pek Tian Ki manggut dingin. Setelah syarat-syarat diserahkan, kapan aku baru boleh menempatinya? Setiap saat kau boleh menempati malam ini juga? Benar, malam ini juga. Bagus sekali, nih. Terimalah uang emas seribu tahil sembari berseru, ia lemparkan uang seribu tahil emas murni itu ke arah si majikan rumah haneh tersebut. Kemudian bentaknya lagi, dan ini adalah arak Giyoko Alok. Kembali ia lemparkan botol berisikan arak Giyoko Alok itu ke arah pihak lawan. Setelah majikan rumah haneh itu menerima uang emas seribu tahil dan arak wangi Giyoko Alok sebotol, kembali ujarnya dingin, wanita cantik apakah sang gadis yang berada di sisimu itu? Dugaanmu tidak meleset. Kalau begitu, suruh saja ia datang sendiri kemari. Pek Tian Ki melirik sekejap ke arah Sumahun, dilihatnya wajah gadis itu diliputi ketawaran yang susah diberdakan. Bagaimanakah reaksinya, selangkah demi selangkah ia berjalan maju ke depan? Kau tetap berdiri di tempat mendadak majikan rumah haneh itu membentak keras. Mengapa tanya Pek Tian Ki Seraya menghentikan langkah kakinya kembali? Sebelum aku beru izin kepadamu untuk maju, kau dilarang melangkai rumah ini. Pada waktu itu Sumahun telah berada di dalam rumah haneh tersebut, hal ini membuat Seng Perjaka merasakan dadanya berdebar keras. Menanti Sumahun telah berada tiga depa di hadapan majikan rumah haneh itu, mendadak gadis tersebut membentak keras, tubuhnya laksana kilat menyerbu ke dalam seraya mengirim satu pukulan dasyat ke arah dadanya. Gerakan yang dilancarkan Sumahun ini benar-benar luar biasa cepatnya, terasa bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu serangannya sudah bersarang di dada majikan rumah haneh itu. Agaknya Seng Majikan rumah haneh tersebut sama sekali tidak menduga Sumahun bisa melakukan tindakan macam ini, ia tidak malu disebut sebagai seorang jagoan yang berkepandaian tinggi, walaupun menghadapi musuh tangguh pikiran tidak sampai jadi gugup. Tangan kanan buru-buru dikebaskan ke depan menerima datangnya serangan itu. Berai-aak diiringi suara bentrokan keras, angin pusaran menghembus lewat dan memecah keempat penjuru, debu pasir beterbangan menyilaukan meta, tubuh masing-masing pun terpental mundur ke arah belakang. Dalam saat-saat yang sangat kritis itulah Pek Tien Ki berkelebat maju ke depan, serangannya secara tiba-tiba menyapu tubuh lawan. Serangan yang dilancarkan Seng Perjaka ini lebih mirip daripada sebuah serangan mengadu jiwa. Pela-aak sekali lagi pukulannya bersarang di tubuh majikan rumah haneh tersebut. Tubuhnya langsung terpukul mencelat sejauh satu tombak, Pek Tien Ki sudah tentu tak akan melepaskan kesempatan yang sangat baik ini, tubuhnya berkelebat lewat dan sekali lagi menubruk ke depan. Walaupun gerakan Seng Pemuda cepat, tapi gerakan pihak lawan pun tidak berani berayal, begitu tubuhnya terbanting ke atas tanah, buru-buru menggelinding pergi beberapa tombak jauhnya. Cengkeraman dari Pek Tien Ki jadi mencapai pada sasaran yang kosong. Dalam keadaan gusar, pemuda itu segera menggerakkan pedang Chi yang liong kiamnya melancarkan tusukan. Cahaya tajam berkelebat lewat pedangnya dengan menimbulkan bunga-bunga pedang mengurung tubuh lawan. Ketika itulah, di tengah suara bentakan keras serentetan cahaya tajam secara mendadak meluncur ke arah tubuh Pek Tien Ki. Untuk menghindarkan diri, pemuda itu tidak sempat lagi. Lengannya langsung merasakan sakit, tahu dua sebatang senjata rahasia sudah bersarang di badannya. Karena kejadian ini hawa membunuh di hati Pek Tien Ki meledak, ia membentak keras, pedang Chi yang liong kiamnya dengan digunakan sebagai senjata rahasia disambitkan ke arah majikan rumah haneh tersebut. Aduu suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, darah segar munkrat keempat penjuru, dada si majikan rumah haneh tersebut telah ditembusi pedang Chi yang liong kiam, sehingga darah segar munkrat semakin deras lagi, orang itu pun roboh menemui ajalnya. Melihat peristiwa ini Pek Tien Ki berdiri tertegun. Sinar matuseng pemuda dengan cepat menyapu lewat, dilihatnya orang yang menggeletak mati itu adalah seorang kakek tua kecil pendek yang berkerudung. Agaknya Pek Tien Ki merasa sedikit ada di luar dugaan dengan kejadian ini, maka itulah ia merasa lengannya mulai sakit sekali, sehingga merasuk ke dalam tulang, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas lengan sendiri. Dengan sekali sambaran pemuda itu cabut keluar senjata rahasia tersebut, kemudian memandang sumahun seng gadis yang berdiri tertegun di tangah kalangan. Akan kulihat siapakah sebenarnya si majikan rumah haneh ini, seru seng perjaka sambil tertawa dingin. Tubuhnya mendadak berkelebat lewat dan langsung meluncur ke arah majikan rumah haneh itu. Tapi, belum sampai tubuhnya mencapai sasaran, suara bentakan kembali berkumandang datang, sesosok bayangan hitam dengan membawa segulung angin pukulan yang mahadasyat secara tiba-tiba membokong diri pemuda itu. Serangan tersebut datangnya amat cepat membuat pektian ki dalam keadaan tidak bersiap sedia hampir-hampir saja kena tersapu roboh. Tangan kanannya dengan cepat disilangkan ke depan dada, lalu mengundurkan diri ke belakang. Dengan mundurnya seng pemuda, bayangan hitam itu mendesak lebih jauh, serangan kedua pun kembali menyambar datang. Seketika itu juga keadaan seng pemuda jadi terjepit, ia tak bisa berkutik lagi dari tengah kepungan. Kelihatan pektian ki bakal terhajar oleh serangan lawan, tiba-tiba sumahun membentak keras, dari samping ia mengirim satu pukulan ke muka. Serangan dari gadis ini cepat, aneh dan kuat. Beraaak di tengah suara bentrokan keras, sumahun mendengus berat dan terpukul pental keluar dari pintu besar, sedangkan si orang berbaju hitam itu sendiri mundur. 7, 8 langkah ke belakang. Aku hancurkan dirimu, bentak pektian ki gusar. Bayangan manusia berkelebat lewat, bagaikan seekor burung elang ia menyambar badan si orang berbaju hitam itu, sedang angin pukul lampun membarengi menyapu keluar. Titik. Tiba-tiba. Pada saat pektian ki sedang melancarkan pukulan dasyat ke depan itulah, si orang berbaju hitam melejit ke samping lalu balas mengirim satu pukulan pula ke arah muka. Kepandaian silat yang dimiliki si orang berbaju hitam ini benar-benar sangat lihai, perubahan jurus yang dilakukan pun luar biasa, kontan pektian ki kena terdesak mundur ke belakang. Waktu itu si orang berbaju hitam tersebut masih melanjutkan mengirim tiga buah serangan sekaligus. Dalam beberapa detik saja pemuda itu kena dipaksa mundur keluar dari pintu besar. Beraaat dengan disertai suara bentrokan keras, mendadak pihak lawan menutup rapat-rapat pintu besar tersebut. Eee-ee-ee-ee-ee kalau punya kepandaian, ayoh menggelinding keluar, bentak seng perjaka dengan suara yang keras. Diiringi suara pekikan nyaring, ia mengirim satu pukulan gencar ke atas pintu besi tersebut. Dengan menimbulkan suara yang keras, kedua pintu besi tadi bergetar keras, tapi sedikit pun tidak kelihatan rusak atau terbuka. Pehtian Ki semakin gusar lagi, ia persiapkan serangan yang kedua, tapi belum sempat dihantamkan keluar, pandangannya jadi gelap, seluruh tubuh bergidik dan mulai sempoyongan. Aduh uuh celaka titik senjata rahasia tersebut beracun teriaknya di dalam hati. Adanya racun di atas senjata rahasia yang menghajar di badannya tadi benar-benar ada di luar dugaan Pehtian Ki. Buru-buru ia salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh dan bermaksud memaksanya keluar dari-dari. Badan, jika ia berdiam diri, mungkin masih mendingan karena saluran hawa murni, maka pandangan mata pun jadi gelap dan badannya lemas tak bertenaga. Pehtian Ki mengerti jika ia sudah terkena racun yang amat ganas, dengan badan lemas tak berbertenaga ia bangun berdiri. Tiba-tiba sinar matanya terbentur dengan sumahun yang menggeletak di atas tanah sambil muntahkan darah segar berulang kali. Kejadian ini membuat seng perjaka semakin gertak giginya tajam-tajam, belum sampai rahasia rumah aneh ini terbongkar, ia serta sumahun berturut-turut menderita luka parah, bahkan pedang Chi yang liong kiamnya pun tertinggal di dalam rumah. Dengan sedikit pun tak bertenaga, pemuda itu bangkit lalu berjalan ke sisi sumahun. Nona sumah, tegurnya. Tapi gadis itu bungkam dalam seribu bahasa. Pada ujung bibirnya masih mengucurkan darah segar, menanti pemuda itu bantu menotokkan beberapa buah jalan darahnya, sumahun baru perlahan-lahan membuka mata. Nona sumah, kembali pektian Ki menyapu. Kau titik-kau titik lukamu titik seru seng gadis sambil memandang perjaka itu dengan pandangan penuh rasa khawatir. Aku masih bisa bertahan diri, tapi titik kau-kau. Titik karena urusanku, kau jadi ikut terluka dari sepasang matanya, mendadak memancar keluar serentetan cahaya yang menggidikan, serunya kembali. Sekalipun aku pektian Ki menemui ajal pun, harus bikin terang dulu urusan yang menyangkut rumah aneh ini. Tanda petik. Lulu kamu. Mungkin-mungkin tak akan tahan. Seru sumahun lagi penuh rasa khawatir. Jikalau semisalnya pektian Ki tidak pernah menelan dua lembar jin som seribu tahun jangan dikata tenaga luakangnya tak berakal bisa pulih kembali, mungkin daya pengaruh racun tersebut sudah mulai bekerja. Aku masih bisa tahan, tapi kau. Aku telah terhajar satu pukulan beracun. Tanda petik. Nona sumah. Tanda petik. Kau orang jangan merasa dirimu bersalah karena peristiwaku, aku titik rela begini titik sekalipun titik haa harus mati, aku juga juga rela. Saking terharunya pektian Ki mengucurkan air mata, selama hidupnya belum pernah ia merasa berduka seperti ini, karena seorang gadis cantik ternyata rela berkorban demi kepentingan dirinya. Nona sumah, aku orang sipe entah harus menggunakan apa untuk membalas rasa terima kasihku ini. Tanda petik. Aku titik aku tidak ingin titik kau titik kau membalas budi tersebut aku aku tak akan mengharapkan so-o-o. Soal semacam itu. Tanda petik. Aku aku tahu. Ada titik ada kalanya aku titik aku merasa sangat benci kepadamu karena karena aku cinta padamu. Koma. Cinta padaku? Benar sebelum mati, aku aku tak bisa tidak harus ku ucapkan secara terus terang. Kau kau tak akan mati. Tidak. Kemungkinan besar aku bakal mati. Tidak. Sebelum aku mati banyak perkataan yang hendak aku bicarakan perkataan ini tak boleh tidak harus ku katakan dan ini pun apa yang kau ingin ketahui. Kau titik katakanlah baru saja pektian Ki menyelesaikan perkataannya. Mendadak. Serentetan suara bentakan dingin bergema memecahkan kesunyian, seret-seret berturut dua melayang turun empat sosok bayangan manusia yang segera mengepung seng pemuda di tengah kalangan. Pehtian Ki rada melengak dibuatnya, dengan ragu-ragu ia menyapu sekejap ke arah orang-orang itu, yang terdiri dari tiga orang lelaki tua serta seorang perempuan. Orang yang berada di sisi kanan menggembol pedang, yang kedua mencekal cambuk, yang perempuan membawa pedang dan orang terakhir adalah seorang kakek tua yang kurus kering. Begitu keempat orang itu munculkan diri, air muka mereka pun sama-sama memperlihatkan napsu membunuh. Pehtian Ki berdiri melengak. Ketika itu sumahun dengan paksakan diri sudah bangun berdiri, biji matanya yang jeli dengan tiada bertenaga berputaran, lalu serunya lirih. Aduh uh uh celaka. Tanda petik. Mendengar jeritan tersebut, Pehtian Ki ikut merasakan hatinya berdesir. Si kakek tua menggembol pedang itu maju selangkah ke depan seraya membentak keras. Rasanya saudara telah menerima surat dari kami bukan? Surat? Surat apa? Tidak salah, sahut siorang tua bersenjatakan cambuk itu dengan suara yang amat dingin. Aku telah memerintahkan orangku untuk mengirim sepucuk surat kepada saudara sewaktu berada di istana perempuan. Apakah mungkin saudara tidak menerimanya siapakah kalian berempat? Aku adalah Kok Cu dari lembah Hang Yeu Kok dengan gelar Hang Yeu Sin Pian Hek, cambuk sakti hujan dan angin, sedang dia adalah Tian Lu Yed Kiam, pedang sakti guntur langit, dan dia adalah Chiang Hang Kiam Li, pendekar pedang burung hang hijau, terakhir Gotok Mo Chun, iblis sakti lima racun. Bukankah di dalam surat tersebut telah disebutkan amat jelas? Kalian berempat kira siapakah aku Chiang Tu? Heheheheh titik heheheheh titik heheheheh titik kalau begitu dugaan kalian salah besar, Cai He bukan Chiang Tu, aku bernama Pak Tian Ki dan Chiang Tu yang sebetulnya tidak suka menerima surat ini, lebih baik kalian terima kembali suratmu ini, habis berkata ia lemparkan surat tadi ke arah si cambuk sakti hujan dan angin. Chiang Tu teriak Hang Yeu Sin Pian Hek setelah menerima kembali surat tersebut. Kau tidak berani mendatangi lembah Hang Yeu Kok kami, terpaksa kami datang sendiri mencari dirimu. Tanda petik. Sudah aku katakan bahwa aku bukan Chiang Tu. Dalam dunia Kang Ou, saat ini sudah terbukti bahwa Chiang Tu seluruhnya berjumlah dua orang, seorang lelaki dan seorang perempuan, sewaktu berada di perkampungan Lui Im San Chung, kau tidak berani munculkan diri, sedang Chiang Tu Sang Gadis sudah munculkan dirinya. Tanda petik. Saudara berempat, tolong tanya ada ikatan dendam apakah antara Chiang Tu dengan kalian ujar petian Ki kemudian sambil tertawa. Saudara, apa gunanya setelah tahu pura-pura bertanya kembali? Kau sudah memperkosa keempat orang putri kami. Apa? Chiang Tu telah memperkosa empat orang gadis, keempat orang putri kalian? Sedikit pun tidak salah. Apakah kalian benar-benar yakin jika keempat orang gadis tersebut kena diperkosa? Soal ini apa perlunya ditanyakan kembali? Petian Ki langsung merasakan hatinya bergidik. Jika demikian, kalian sudah yakin betul dua serunya. Karena peristiwa ini, putriku serta putri dari Ngorotok Mocun telah bunuh diri. Kau yang terkutuk, kembalikan nyawa putriku pedang Ching Hang Kiamnya dengan menimbulkan beribu-ribu bintik cahaya tajam laksana kilat menyapu ke arah pinggang pemuda tersebut. Tahan bentak petian Ki keras-keras. Ching Hang Kiam Li segera tarik kembali pedangnya seraya menegur dingin. Chiang Tu, masih ada perkataan apalagi yang hendak kau sampaikan. Sudah aku katakan, bahwa aku bukan Chiang Tu, kalian janganlah salah paham, apalagi Chai Hai pun sedang mencari Chiang Tu. Tanda petik. Bangsat. Kau tidak usah berlagak pilon lagi teriak perempuan tua itu memotong perkataannya yang belum selesai. Kembali perktian Ki tertawa dingin. Aku harus berbuat bagaimana agar kalian bisa percaya bila aku bukan manusia yang bernama Chiang Tu. Kecuali aku tabas batok kepalamu. Mendengar perkataan tersebut, air muka pektian Ki kontan saja berubah sangat hebat. Apa yang kalian kehendaki bunuh mati kau orang? Bagus sekali, aku pektian Ki ingin coba-coba minta petunjuk dari kalian berempat seru seng pemuda, kemudian seraya kertak gigi. Peksiau hiap, kau titik badanmu terkena racun. Tanda petik. Bisik sumahun lirih. Aku tahu dan rasanya mereka pun sudah melihat semua, tapi, aku pektian Ki lebih baik mati keracunan daripada harus minta ampun kepada mereka, kau mengerti bukan? Perlahan-lahan ia melangkah maju ke depan. Sebetulnya pektian Ki tak dapat bergebrak kembali, jikalau ia turun tangan lagi, maka racun yang bersarang dalam badannya tentu akan bekerja dan mengakibatkan kematian bagi dirinya. Tapi, situasi yang dihadapi saat ini bagaimanapun juga memaksa ia harus turun tangan. Setelah berdiri tegak, ujarnya dingin. Kalian sudah tahu bahwa aku pektian Ki telah terluka parah, cuma rasanya untuk menerima beberapa buah jurus serangan dari kalian masih belum termasuk suatu persoalan yang penting, lebih baik kalian berempat turun tangan bersama-sama saja. Dengan perasaan bergidik sumahun melototi beberapa orang itu dengan metel, terbelalak lebar-lebar. Bab 32. Mendadak. Suara bentakan keras berkumandang memefahkan kesunyian, pangcu dari perkumpulan Ching Hang Pang, si pendekar pedang burung hang hijau meloncat maju ke depan seraya mengirim satu serangan dasyat menyapu pinggang pektian Ki. Begitu si pendekar pedang burung hang hijau turun tangan, maka kawan-kawannya si pedang sakti guntur langit serta si iblis sakti lima racun pun sama-sama melancarkan serangan menerjang diri pemuda tersebut. Bayangan manusia berkelebat lewat, setelah pektian Ki berhasil meloloskan diri dari beberapa buah serangan tersebut, dengan sebatia mengirim sebuah serangan balasan. Tapi begitu serangan tadi didorong keluar, pandangan matanya jadi berkunang-kunang dan akhirnya menggelap. Serangan tersebut berhasil mengunci datangnya tubrukan dari ketiga orang itu, tapi dalam sekejap mati mereka kembali menerjang ke muka sambil mengirim pukulan-pukulan yang mematikan. Dengan paksakan diri, pektian Ki mencelat ke tengah udara kemudian berjumpalitan. Beberapa kali di tengah udara dan melesat ke sisi tubuh mereka bertiga. Suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, dua sosok bayangan manusia roboh ke atas tanah, kiranya Tian Luyed Kiam serta Ngo Tok Mo Chun sama-sama telah menggeletak mati dengan batok kepala terbabat hancur berantakan. Tubuh seng pemuda si pek itu sendiri pun terhuyung-huyung mundur ke belakang. Setelah pektian Ki berhasil membinasakan si pedang sakti guntur langit serta si iblis sakti lima racun dengan kepandayan singkengnya, racun yang mengeram di dalam badam pun mulai bekerja, badannya bergoyang dan mundur ke belakang dengan sempoyongan. Sumahun segera menjerit kaget melihat kejadian itu. Pada saat gadis tadi menjerit kaget, pedang Ching Hang Kiam Li kembali menyambar, di tengah udara dengan gerakan yang teramat kihai menerjang dada pektian Ki. Serangan yang digunakan perempuan tua pada saat ini luar biasa cepatnya, ditambah pula racun yang sedang bekerja di tubuh pektian Ki membuat seng pemuda tersebut tiada bertenaga untuk menghindar lagi. Sekonyong-konyong, tahan suara bentakan yang sangat dingin berkumandang memecahkan kesunyian. Suara bentakan tersebut mengandung suatu tenaga pengaruh yang sangat besar, membuat si pendekar pedang burung Hang Hijau dengan hati berdesir menarik kembali serangannya. Ketika semua mengalihkan sinar matanya dilihatnya seorang gadis berbaju hitam dengan angkernya berdiri di sisi kalangan, di belakang gadis tersebut mengikuti delapan orang kakek tua yang sama dua menggembal pedang. Melihat munculnya orang-orang itu, air muka Ching Hang Kiam Li, berubah sangat hebat. Oh oh kiranya Kiam Moli, si perempuan iblis, entah apa maksudmu datang kemari serunya sambil tertawa paksa. Air muka gadis berbaju hitam itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi, wajahnya hambar sedang sinar matanya langsung dialihkan ke atas wajah pektian Ki. Lama sekali ia baru buka suara menegur, kau orang kah yang bernama pektian Ki. Sedikit pun tidak salah sahut pemuda tersebut setelah menenangkan pikirannya sebentar. Kau orang kah yang membinasakan ke enam orang anak murud dari lembah pedang kami sewaktu berada di dalam istana perempuan. Mendengar pertanyaan itu, pektian Ki merasakan hatinya berdesir, pikirnya, ah 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 ah. Kiranya si gadis berbaju hitam yang bernama Kiam Moli ini adalah kokcu dari lembah pedang. Tanda petik. Ia lantas tertawa hambar, dan mengangguk. Tidak salah. Keenam orang itu memang menemui ajalnya di tanganku, lalu siapakah Nona? Kau orang kokcu dari lembah pedang? Bukan. Jadi Nona adalah. Tanda petik. Siapakah aku sebetulnya untuk sementara waktu kau tidak perlu tahu? Sekarang aku hanya ingin bertanya, apa sebabnya kau orang membinasakan ke enam orang anak murid kami? Karena kalian terus-menerus memaksa dan situasi mendesak diriku, apakah aku disuruh peluk tangan mandah dibelenggu? Hehehe titik hehehe titik hehehe titik bagaimanakah situasi pada waktu itu Dengus Kiam Moli Sinis? Anak muridmu memaksa Cai He untuk ikut pergi ke lembah pedang. Cai He sudah berulang kali menanyakan siapakah kokcu kalian, dan apa maksudnya mengundang Cai He, tapi anak buahmu itu sepatah kata pun tidak mau berbicara. Tanda petik. Lalu kau turun tangan membinasakan dirinya? Tidak. Bahkan Cai He sudah berulang kali mengatakan bahwa saat ini belum ada waktu, di kemudian hari, bila ada waktu luang tentu akan datang berkunjung, tapi anak buah kalian mengandalkan jumlah yang banyak memaksa Cai He harus turun tangan. Tanda petik. Oleh sebab itu kau orang lantas membinasakan ke enam orang anak buah kami? Jikalau pada waktu itu kedudukanku diganti oleh Nona, apa yang hendak kau lakukan? Oleh pertanyaan tersebut Kiam Moli berdiri tertegun, tapi sebentar kemudian ia sudah menyahut, sekalipun begitu dosa mereka, tidak sepantasnya memperoleh hukuman mati, tindakan kau orang terlalu telengas. Apakah kedatangan Nona pada hari ini disebabkan oleh persoalan tersebut? Tanya Pek Tiyanki sambil tertawa getir. Sedikit pun tidak salah, di samping itu masih ada satu persoalan yang ingin minta penjelasan dari saudara. Silakan kau utarakan. Benarkah kau orang bernama Pek Tiyanki sedikit pun tidak salah? Tahukah kau orang bahwa Sin Mokiam Hek pun bernama Pek Tiyanki? Chai Hei memang pernah mendengar akan persoalan ini sahut seng pemuda dengan hati tergetar. Jikalau begitu, mengapa kau bernama Pek Tiyanki pula? Kemungkinan sekali hanya suatu peristiwa kebetulan saja, bagaimana? Apakah tidak boleh? Sudah tentu boleh, siapakah gurumu? Hingga saat ini aku masih belum jelas siapakah nama guruku itu. Bagaimana? Kau tidak tahu sedikit pun tidak salah. Omong kosong, di kolong langit mana, ada seng murid tidak tahu siapakah gurunya? Tapi suhuku memang belum pernah memberitahukan kepadaku siapakah namanya, soal ini mau percaya atau tidak, itu terserah kepadamu sendiri. Kecuali kau bernama Pek Tiyanki, apakah namamu yang lain adalah Kiang Tudesak? Kiang Moli lebih lanjut. Dugaanmu salah besar. Sekali lagi Kiang Moli tertawa dingin. Kau telah membinasakan ke enam orang anak buah kami, aku tak akan bisa melepaskan dirimu begitu saja. Jikalau demikian adanya, silahkan nona turun tangan. Sekarang badanmu sedang menderita luka dalam yang sangat parah, apalagi masih ada orang yang hendak mencari balas dengan dirimu, maka dari itu kau orang lebih baik hadapi mereka terlebih dahulu, selesai berkata Kiang Moli mengundurkan diri ke sisi kalangan. Dalam hati Pek Tiyanki memahami sangat jelas, ini hari bila mana ia tidak mati, karena keracunan, maka ia pasti mati dibunuh oleh orang-orang yang mencari balas terhadap dirinya. Tapi, agaknya ia sudah tidak memikirkan soal memati hidupnya di dalam hati titik ia harus menggunakan seluruh tenaga luokang yang dimilikinya melakukan suatu pertarungan mati hidup sebelum menemui ajal. Sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah si Hang Yeusin Pian Hek serta Ching Hang Kiam Li. Sekarang kalian berdua boleh mulai turun tangan, katanya dingin. Suaranya dingin, kaku dan membuat hati orang bergidik. Tiba-tiba, bangsat cilik. Terimalah sebuah serangan cambuk kumentak Hang Yeusin Pian Hek dengan keras. Sereet. Bayangan cambuk dengan membentuk serentetan bayangan hitam dihajarkan ke atas badan Pek Tian Ki, dan bersamaan waktunya pula, ketika Hang Yeusin Pian Hek melancarkan serangan, si Ching Hang Kiam Li pun mengirim sebuah tusukan mematikan. Serangan cambuk serta serangan pedang bersama-sama menyambar datang dalam waktu yang bersamaan. Pada saat ini bagaimanapun juga Pek Tian Ki harus mengadu jiwa, pelapak tangannya dengan disertai hawa pukulan yang maha dasyat langsung didorong ke depan menghajar tubuh Hang Yeusin Pian Hek, kekuatannya sungguh luar biasa. Dengan hati bergidik, buru-buru si cambuk sakti hujan dan angin mengundurkan diri ke belakang. Serangan yang dilancarkan Pek Tian Ki barusan ini ternyata hanya sebuah serangan kosong belaka, sewaktu Hang Yeusin Pian Hek mengundurkan diri ke belakang itulah tiba-tiba angin pukulan menyapu ke arah Ching Hang Kiam Li yang ada di sisinya. Serangan yang digunakan Seng Pemuda ini ternyata sangat aneh, lihai dan mengherankan. Beraat pukulan dengan telak bersarang di dada muduh diikuti suara dengusan berat bergema memenuhi angkasa, tubuh Ching Hang Kiam Li kena tersapu keras, darah segar munkrat keluar dari mulutnya dan tubuh perempuan tua itu pun roboh ke atas tanah. Tubuh Pek Tian Ki sendiri terdesak mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Laksana sambaran kilat sekali lagi si cambuk sakti Hang Yeusin Pian Hek mengirim sebuah babatan ke arah pemuda tersebut. Di mana bayangan cambuk menyambar lewat, dengan tepat berhasil menghajar punggung Pek Tian Ki, membuat tubuh pemuda tersebut terpukul mencelat satu tombak ke tengah angkasa. Beraraak ia terbanting keras-keras di atas tanah. Darah segar mengucur keluar dengan derasnya dari punggung yang terhajar oleh cambuk tadi. Sedang tubuhnya menggeletak tak bergerak di atas tanah. Sinar matusi cambuk sakti Hang Yeusin Pian Hek penuh diliputi oleh napsu membunuh, bentaknya keras. Kiang Tu, serahkan nyawamu. Bayangan cambuk kembali menggulung lewat, sebuah serangan dasyat sekali lagi menyapu datang dan tepat menghajar di atas batok kepala pemuda si pe ini. Sekonyong-konyol. Pada saat cambuk Hang Yeusin Pian Hek menghajar dengan tepat di atas batok kepala Pek Tian Ki itulah suara bentakan nyaring tiba-tiba berkumandang memecahkan kesunyian. Sumahun bagaikan orang kalap menubruk maju ke depan, serangannya dengan disertai hawa pukulan yang dasyat, dihajarkan kepada atas tubuh si cambuk sakti Hang Yeusin Pian Hek. Kejadian ini agaknya jauh berada di luar dugaan si cambuk sakti Hang Yeusin Pian Hek si orang tua ini tidak sempat menghindarkan diri lagi. Berat dengan telak serangan tadi bersarang di dadanya, ia muntah darah segar, tubuhnya mencelat ke tengah udara dan terbanting keras-keras di atas tanah. Sedangkan tubuh Sumahun pun terdorong mundur ke belakang dengan sempoyongan dan akhirnya jatuh tertindih di atas badan Pek Tian Ki. Ketika badannya roboh di atas tanah, gadis tersebut berseru dengan amat lirih. Pek, siau hiap. Suaranya begitu memilukan hati dan penuh mengandung perasaan khawatir. Tapi, Pek Tian Ki tidak menjawab si Kiam Mo Li yang melihat jalannya peristiwa ini dari sisi kalangan segera mengerutkan alisnya rapat-rapat. Pemandangan yang sangat mengerikan ini cukup membuat hati setiap orang merasa terharu. Lama titik lama sekali, ia baru bangun berdiri suara. Perkataannya seperti merambat saja perlahan-lahan. Merangkak naik ke atas bibirnya, ia memandang Sumahun yang menggeletak lemas di atas tanah. Gadis berbaju hitam ini kepingin berteriak, tapi tak sepatah katapun yang bisa diutarakan keluar. Pek Tian Ki pun mulai menggerakkan badannya, pemandangan yang ada di hadapan matum masih terasa buram titik badannya hampir-hampir saja tak dapat berdiri tegak. Nona titik kau titik kau boleh mulai titik tuu titik turun tangan, serunya kemudian. Suaranya lemah sedikit pun tak bertenaga. Kiam Moli ragu-ragu sejenak, akhirnya ia cabut keluar pedangnya, cahaya pedang berkelebat lewat dan tahu-tahu ujung pedangnya sudah menempel di atas dada Pek Tian Ki yang kerempeng itu. Agaknya pemuda tersebut masih belum merasakan adanya bahaya ia tetap masih berkata, Ayo ooo titik tuu turun tanganlah. Tanda petik HMM Kau sendiri sudah tiada bertenaga untuk turun tangan, jengek kiam Moli dingin. Ooo titik omong titik omong kosong titik ayo cepat keluarkan pedangmu. Tanda petik Hampir dua saja kiam Moli tertawa kegelian, ternyata Pek Tian Ki masih belum sadar bila ujung pedangnya sudah menempel di atas dada sendiri, setelah badannya terluka parah, omongannya masih sombong saja, sungguh seorang pemuda yang tidak tahu diri. Senyuman yang semula menghiasi bibir gadis berbaju hitam itu, perlahan dua lenyap dari pandangan. Kau sudah menderita luka yang sangat parah katanya perlahan. Tapi-tapi aku-aku belum mati. Sekalipun sekarang belum mati, aku rasa sudah hampir mati. Mau titik-mau titik bunuh aku titik ayo titik cepat titik tuu. Titik turun tangan. Hehehe titik-hehehe titik-hehehe titik aku tidak dapat membinasakan dirimu, karena kau sama sekali tiada bertenaga untuk melakukan perlawanan, kata kiam Moli sambil tertawa dingin. Titik pehtian Ki ingin mengucapkan sesuatu, tapi tak sepatah katapun yang berhasil diutarakan keluar. Pehtian Ki, jikalau kau tidak sampai mati, bagaimana kalau kita berjanji untuk melakukan suatu pertarungan di sebuah tempat tertentu? Di dimana-dimana datanglah ke lembah pedang kami baik. Kalau begitu aku pergi dulu titik dengan membawa keibaan hati, kiam Moli, akhirnya menggeserkan kakinya berlalu dari sana. Walaupun gadis ini ada maksud untuk membinasakan pemuda sipek ini, tapi keadaan yang terpapar dihadapannya membuat hatinya tidak tega untuk turun tangan, ia tak dapat membinasakan seseorang yang sama sekali tiada bertenaga untuk melancarkan serangan balasan, dan jauh lebih jujur bila ia menantang dirinya untuk bertanding pada suatu hari setelah tenaganya pulih kembali seperti sedia kalah. Setelah kiam Moli berlalu, tubuh Pehtian Ki pun kembali roboh ke atas tanah titik tepat di sisi tubuh sumahun. Nooo.na.nona.nona.suma.serunya perlahan. Pehtitik sauhiap.gadis itu nyeletuk, tapi suaranya perlahan sedikit pun tak bertenaga dan kedengarannya amat memilukan hati. Aku-aku merasa telah berbuat salah padamu, ujar pemuda itu lagi dengan wotot. Tidak.nona.nona.suma.mungkin aku-tidik aku tiada harapan-harapan lagi untuk hidup. Jikalau kita bisa-bisa mati bersama jauh lebih. Titik ba-a-a bagus lagi. Aku. Pehtiaw hiap tahu tahukah kau siapa? Titik siapakah aku? Aku-aku tidak tahu. Aku-aku ada adalah ki yang tu, apa? Aku-tidik aku adalah orang-tidik orang-tidik yang menyaruh se-e sebagai ki yang tu. Perkataannya ini jauh berbeda di luar dugaan pektian ki semula, karena ia mimpi pun tidak pernah mengira kalau sumahun adalah salah seorang yang menyaruh sebagai ki yang tu. Kau-tidik kau tidak percaya tanya gadis itu kembali dengan suara yang setengah dipaksa. Aku. Per-tidik perkataan ini sungguh-sungguh titik betul titik. Ki yang tu. Ki yang tu yang muncul si sewaktu ada di gunung Lui Im San adalah aku. K-A-A-A kau? Benar B-U-U. Bukankah kau-kau melihat dengan mamat tu kepala sendiri akhirnya titik muncul sesese sosok bayangan-bayangan hitam? Benar. Dia-dia adalah ki yang tu yang yang lain B-U. Titik bukankah ia-ia memberikan si secari kertas ke-E kepadaku? Benar. Itu titik itulah secari kertas titik yang titik yang menantang aku untuk melakukan pertarungan tapi, tiba-tiba. Titik kertas itu lenyap dan akhirnya kau kembalikan lagi ke-E titik kepadaku. Tanda petik. A-A-A-A-A Paktian Ki menjerit kaget. Kiranya sewaktu berada di perkampungan Lui Im San Chung, tiba-tiba Sin Sipo A menubruk badan Sumahun adalah bertujuan hendak mencuri kertasnya itu. Jadi dengan demikian jelasin Sipo A telah mengerti bila Sumahun adalah orang yang menyaru sebagai ki yang tu. P-A-A-A padahal aku-aku tidak berbernama. Su-Sumahun. Lalu-lalu siapakah nama-namamu? Aku bernama titik. Hulihun titik. Ketika kata-kata terakhir itu meluncur keluar dari bibirnya hampir boleh dikata tidak kedengaran jelas lagi, akhirnya gadis itu perjamkan matanya dan jatuh tidak sadarkan diri. Nona titik Nona Hou titik mengapa titik mengapa kau menyaru sebagai ki yang tu teriak Paktian Ki tiada bertenaga. Tapi gadis itu tetap membungkam dalam seribu bahasa. Pikiran Paktian Ki mulai berdengung titik akhirnya dengan tiada bertenaga ia pun pejamkan sepasang matanya. Suasana dalam hutan tou itu pun pulih kembali seperti sedia kala, sunyi senyap sedikit pun tidak kedengaran suara. Titik. Kecuali delapan buah kuburan di depan rumah haneh tersebut saat ini menggeletak pula enam sosok tubuh. Paktian Ki, Hulihun, si pedang sakti guntur langit, si cambuk sakti hujan dan angin, si pedang burung hang hijau serta si iblis sakti lima racun. Apakah Paktian Ki menemui ajalnya dengan begitu saja? Titik. Seharusnya ia tidak begitu gampang menemui ajalnya, masih ada banyak persoalan yang belum ia kerjakan hingga selesai. Jika ia mati, bukankah sama saja mati dengan tidak jelas? Titik dan kematiannya sama sekali tidak berharga. Mungkinkah muncul sebuah penemuan aneh yang ada di luar dugaan? Bab 33. Pada waktu itulah muncul setolok bayangan bitam laksana kilat meluncur masuk ke tengah kalangan, dan orang itu bukan lain adalah tongling. Setelah tiba di tengah kalangan, sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah Paktian Ki, serta Hulihun, air mukanya menunjukkan suatu perubahan yang sangat aneh. Perubahan tersebut menunjukkan perasaan sedih dan berduka di hatinya. Akhirnya ia merogoh ke alam sakunya mengambil keluar sebutir pil yang secara terpisah dimasukkan ke dalam mulut Paktian Ki maupun Hulihun, setelah itu sepasang telapak tanahannya ditempelkan ke punggung pemuda itu dan salurkan hawa murnia untuk menyembuhkan luka yang sedang diderita. Setelah memperoleh bantuan dari tenaga murni ditambah pula pengaruh obat perlahan-lahan penuda si pek itu sadar kembali dari pingsannya. Ketika sinar matanya terbentur dengan wajah tongling, tiba-tiba saja ia menjerit tertahan. Ah 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 titik. Kau. Tidak salah, aku, cepatlah salurkan bawa murnimu untuk menyembuhkan luka racun yang kau derita. Di atas wajah Paktian Ki terlintaslah suatu cahaya yang sangat aneh, dalam waktu singkat itulah secara tiba-tiba teringat kembali olehnya akan diri Ed Penghong. Peristiwa tersebut dengan amat jelas terpapar kembali di hadapan matanya, kemungkinan besar tongling adalah nonahit penghong, sudah tentu harus ia bikin jelas persoalan mi. Siapakah kau tegurnya dingin? Aku adalah tongling. Benar, kau memang tongling. Dalam batik Paktian Ki paham, sebelum tenaga luakangnya pulih kembali seperti sedia kalah, ia tak boleh turun tangan secara gegabah, diam-diam hawa murninya segera disalurkan bergabung dengan tenaga dalam dan tongling mendesak keluar hawa racun yang masih mengeram di dalam badannya. Kurang lebih setengah jam kemudian, hawa racun yang terkandung dalam tubuh Paktian Ki telah berhasil didesak keluar dari dalam badan, pengling sendiri pun kelelahan keringat mengcur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Nona tong terima kasih atas pertolonganmu kepadaku. Koma kata seng pemuda itu kemudian seraya bangun duduk mana? Tanda petik. Belum habis gadis itu berkata, mendadak tangan kanan Paktinan Ki melancarkan satu cengkersman ke arah jalan darah Wan Mahiat dalam kesadaan tongling tidak bersiap sedia. Kejadian ini kontan saja membuat gadis si tong itu jadi terperanjat setengah mati. Siapa kau bentak Paktiah Ki dingin? Apa yang kau kehendaki balas teriak tongling sambil nismanda ke arah pemuda itu dengan pandangan bergidik. Aku ingin tahu siapakah kau. Buka ekah iudah ku beritahukan kepadamu bahwa iiku Bama Matongling. Dan ma'aks haya usulmu. Apa maksudmu benanya tentang soal im? Aku ingin tahu. Aku tidak mempunyai asal usul yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Kau sungguh-sungguh tidak ingin berbicara bentak pemuda sipek itu lagi dingin. Paktian Kiye. Tindakanmu jauh berada di luar dugaanku. Tidak salah. Aku orang sipek tidak boleh selama hidup jadi seorang manusia yang tolol. Cepat lepas tangan jent gadis tersebut keras-keras. Tongling, aku ingin bertanya kepadamu, benarkah? Kau adalah hit penghang desak seng perjaka seraya tertawa dingin. Apa maksudmu bertanya tentang soal ini? Kau tidak perlu tahu apa maksudnya. Ayo cepat jawab pertanyaanku itu. Mana boleh kau orang samakan aku dengan lainnya jadi kau mungkir? Betul? Sekali lagi pektian Kiye tertawa dingin tiada hentinya. Terpaksa aku harus turun tangan sendiri untuk membuktikan siapakah kau sebenarnya. Tangan kirinya langsung merogoh saku Tongling dan mulai menggerayanginya dengan seksama. Apa yang kau inginkan teriak gadis si Tong itu cemas. Mencari sesuatu. Saking hekinya, seluruh tubuh Tongling gemetar keras, tapi ia sudah kena dikuasai oleh pektian Kiye, apalagi jalan darahnya tercengkeram. Hal ini membuat ia tak bisa berkutik. Dan saat itu tangan pemuda tersebut telah merabah dari atas dadanya hingga ke arah bawah. Pektian Kiye, aku tak akan mengampuni dirimu jerit Tongling daagan suara yang kalap. Pada waktu itu, tangan kiri Seng Perjuskat tersebut mendadak telah merabah sesuatu barang dan sewaktu diambil keluar, air mukanya tiba-tiba saja berubah sangat hebat. Kiranya barang yang diambil keluar adalah sebuah kotak yang terbuat dari kumala. Akhirnya pemuda Sipek itu tertawa dingin nona Tong, barang apakah ini? Air muka Tongling berubah jadi pucat pati bagaiman mayat, mulutunya terkancing rapat-rapat. Air muka Pektian KTE pun berubah hebat, selintas napsu membunuh mulai berkelebat di atas wajahnya. Barang apa yang berada di dalam kotak tersebut bentaknya keras. Apakah kau sendiri tak dapat memeriksanya? Aku ingin kau menjawab. HRNMM. Aku tak berakal menjawab. Bukankah berisikan jin som seribu tahun jengek seng pemuda itu lagi sambil tertawa sinis? Seluruh tubuh Tongling gemetar sangat keras. Apakah kau tak dapat melihat sendiri bentaknya? Pektian Kiai gertak gigi, tangannya mulai merabah kotak tersebut dan dibukanya. Sebentar kemudian ia telah berdiri dengan matah, terbelalak dan mulut melongo. Benda yang ada di dalam kotak itu benar-benar membuat hati Uya terperanjat. Kiranya dogaannya sedikit pun tidak ialah, isi dan kotak itu adalah beberapa lembar jim som seribu tahun, dan teka teki yang selama ini menyelimuti hatinya telah terbongkar. Tongling adalah darah yang menyaru sebagai L.T. penghong, hawa gusar karena dirinya tertipu mulai berkobar di dada pemuda tersebut. Akhirnya ia tertawa titik suara tertawanya seram, menakutkan dan penuh mengandung hawa membunuh. Sedangkan air muka Tongling berubah pucat pasti bagaikan mayat. Bagus sekali titik kiranya kau lahit penghong, aku pektian Kiai bisa memperoleh perhatianmu selama tiga turunan merasa amat bangga. Jengek peltasan Kiai sinis. Apalah yang kau kehendaki? Cepat katakan. Mana aku berani melakukan sesuatu kepadamu, adepat patah mengatakan. Suami istri semalaman melebih budi ribuan hari, perkataan ini bukankah pernah aku utarakan kepadamu. Gadis itu membungkam. Kehangatan yang kau berikan kepadaku semalaman cukup membuat aku merasa tidak tega untuk berbuat sesuatu kepadamu. Ia tertawa sinis, di atas wajahnya terlintaslah suatu perubanan yang sangat menyeramkan, sangat menakutkan, jelas hatinya sudah terpengaruh oleh keadaan. Tidak salah, akulah yang menyaruh sebagai rit pengpeng, kata Tongling kemudian dingin. Mengapa cinta? Menyintai diriku sedikit pun tidak salah. Hehehehe benarkah itu kembali pektian Kiai tertawa sinis. Tidak salah pektian Kiai, jika aku tidak cinta padamu, mana mungkin aku suka menyerahkan badanku kepadamu. Berbicara sampai di situ ia tertunduk dan mengucurkan air metu kesedihan. Kemungkinan sekali perkataan ini adalah ucapan yang jujur, jika ia tidak menyintai pektian Kiai, mana mungkin gadis tersebut suka menyerahkan keperawanannya kepadanya. Titik menyerahkan kepada seorang lelaki asing titik. Beberapa patah perkataan tersebut langsung membuat batipetian Kiai merasa tergetar, tapi ia tetap memperlihatkan senyuman sinis. Tentang soal itu, aku merasa sangat berterima kasih sekali, cuma aku merasa rada kecewa. A-a-a-a-a-a titik apa kau kata? Aku bilang hatiku merasa sangat kecewa, karena iseng aku inginkan adalah Itpeng Hong. Kau, apa yang aku ucapkan adalah kata-kata sesungguhnya, Itpeng Hong adalah seorang perempuan yang sangat cantik kerupawan tiada bandingannya di kolong langit. Bahkan bidadari yang turun dari kai yang ampun tidak dapat menandingi dirinya terutama sekali permainan di atas ranjangnya jauh lebih peniar dan pada permainan ranjangmu. Tanda petik. Beberapa buah perkataan ini sungguh-sungguh keterlaluan. Tapi ia memang sengaja ada maksud untuk menghina gadis tersebut, karena dengan demikian pektian Kiai hendak melenyapkan rasa mengkal yang terkandung di dalam hatinya. Pektian Kiai titik kau titik kau terlalu keji titik. Teriak Tong Ling hampir saja menangis menjerit. Oh oh oh, benarkah? Selama hidup aku akan membenci dirimu terus-menerus. Tanda petik. Kau mau benci boleh bencilah diriku terus-menerus Tong Ling. Aku mau bertanya lagi padamu, apa maksudmu menguntit diriku terus-menerus? Dan apapula tujuanmu memanceng daya rangsangku dengan menggunakan badanmu yang kempat dan kisut itu? Tanda petik. Kau. Tanda petik. Kali ini Tong Ling tak dapat menahan penghinaan yang dilontarkan pektian Kiai terhadap demnya, ia bertekad hendak mengadu nyawa. Tangan kanannya mendadak di sabat ke belakang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pemuda tersebut. Rontaannya ini berhasil melepaskan diri dari cengkeraman, tapi justru karena gerak ini, maka jalan arahwan mehiatnya terbentur. Tidak ampun lagi Tong Ling muntahkan darah segar yang langsung mengotori seluruh tubuh seng pemuda sipek yang berada di hadapannya. Pek Tian Kiai tertegun. Mendadak. Kau cari mati bentaknya keras. Tangannya langsung diayun memerseni beberapa buah tabokan nyaring ke atas wajah gadis tersebut. Kena ditabok, sepasang pipi Tong Ling jadi sembab membengkak, darah segera mengecur keluar semakin deras lagi. Orang sipek, jika kau punya kepandayan, ayuh bunuh sekalian diriku, buat apa kau hina seorang gadis yang lemah? Tanda tanya. Kau manusia pengecut. Hehehe, komah hehehe, hehehe titik. Boleh, boleh saja kau maki aku sebagai pengecut. Kembali seng pemuda berseru sinis, tiba-tiba ia membentak kasar ayuh, jawab. Siapakah kau? Tong Ling tidak mau menjawab sebaliknya balik bertanya. Pek Tian Kiai, aku ingin bertanya kepadamu titik apa yang ingin kau tanyakan. Aku Tong Ling dalam bagian mana yang telah berbuat tidak baik kepadamu. Pertanyaan tersebut kontan saja membuat Pek Tian Kiai jadi melengak sedikit pun tidak salah, di bagian yang mana Tong Ling pernah berbuat tidak baik kepadanya. Ia telah serahkan keperawanannya kepada dia orang cukup dengan hal ini saja sudah seharusnya memuaskan hatinya. Akhirnya pemuda itu tertawa getir. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kau pernah berbuat salah kepadaku. Lalu, mengapa kau menghina diriku? Mengapa kau mencemoh dan menganiaya diriku? Aku tidak ingin ada orang yang berani membohong dan menipu diriku. Kapan aku pernah menipu dirimu? Kau menipu diriku dan mengatakan kau lahit penghong. Pek Tian Kiai, apakah cinta kasih yang kuberikan kepadamu adalah palsu semua kata Tong Ling setelah menghembuskan napas panjang? Bagaimana aku bisa tahu? Baiklah. Kau boleh anggap semua yang pernah aku berikan kepadamu adalah palsu seru gadis itu sambil gertak gigi. Lalu apakah aku berikan jin som seribu tahun kepadamu adalah perbuatan yang palsu pula? Bukankah kau punya sesuatu tujuan? Apa tujuanku air muka Tong Ling berubah hebat? Bagaimana aku bisa tahu tujuh? Saking sedihnya gadis si Tong ini menangis terisak lama sekali ia baru berkata. Baik. Baiklah. Kesemuanya adalah palsu sekarang apa yang kau inginkan cepat katakan. Aku ingin tahu siapakah kau. Mengapakah selalu menguntit diriku? Sebenarnya aku ingin berbicara, tapi sekarang aku tidak ingin berpikir lagi. Mengapa? Penghinaanmu serta penganiayaanmu terhadap aku sudah keliwat betas. Jika kau orang shipek masih punya tindakan yang lebih telengas lagi, boleh kau keluarkan semua terhadap diriku. Sungguh-sungguh kau tidak ingin bicara terus terang ancam pektian kie dingin. Sedikit pun tidak salah L. Tong Ling, aku beritahu kepadamu, aku adalah seorang yang keji, seorang yang buas dan telengas. Sudah ku coba kesemuanya, juga sudah ku sedihkan, sekalipun kau punya tindakan yang lebih kejip pun, tak akan ku takuti L. Jadi kau mau coba bentak seng pemuda jengkel di tengah suara bentakan yang sangat keras, sepasang jari. Pektian kie bagaikan senjata trisula laksana kilat disadukan ke atas perut Tong Ling si gadis malang itu. Mendadak. Sebelum jari tangan pemuda itu bersarang di atas lambung Tong Ling, serem tetan suara bentakan bergema memecahkan kesunyian. Bangsat cilt, kau cari mati titik. Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, disusul menggulung datangnya sebuah pukulan dasyat menghajar tubuh pemuda tersebut. Datangnya angin pukulan itu amat aneh dan luar biasa dasyatnya memaksa Pektian kie buru-buru harus menarik kembali serangannya dan meloncat mundur ke belakang. Ketika sinar matanya dialihkan, maka dilihatnya seorang kakek tua berbaju hitam lelah berdiri di hadapannya. Sinar mati si orang tua berbaju hitam itu dengan tajam meniapu sekejap ke arah Tong Ling, kemudian serunya dingin. Kau orangkah yang melukai dirinya sedikit pun tidak salah, siapakah kau? Di atas wajah si orang tua berbaju hitam itu perlahan-lahan terlintas selapis hawa napsu membunuh. Orang sipek, nyalimu sungguh tidak kecil titik bentaknya. Kembali segalung angin pukulan menyambar datang menghajar tubuh pemuda. Dengan sebat Pektian kie angkat tangan kanannya menangis datangnya serangan itu. Siapakah kau? Ayoh jawab teriaknya. HMMMM. Kau tidak berhak untuk mengetahui siapakah aku. Apakah dia adalah satu komplotan dengan dirimu sedikit pun tidak salah. Dari perguruan manakah kamu semua te? Soal ini kau pun tidak berhak untuk menanyakan ke orang sungguh-sungguh tidak mau bicara teriak. Pektian kie kembali, selapis hawa wapsu membunuh melintasi seluruh wayahnya. Sedikit pun tidak galah kau cari mau satu. Diiringi suara bentakan keras yang menggidikan hati, pemuda itu menjelas ke tengah udara. Kemudian bagaikan seekor burung elang yang mencari mangsa menyambar ke arah si orang tua berbaju hitam itu, seraya melancarkan satu pukulan dasyat. Serangan yang dilancarkan Pektian kie ini telah menggunakan seluruh tenaga luakang yang dimilikinya selama ini. Kekuatannya bagaikan amruknya gunung Taisan dan menggulungnya ombak di tengah samudera sungguh-sungguh luar biasa. Penaga Iusekang yang dimiliki si orang Yua berbaju hitam itu pun sangat luar biasa. Di bawah hujan pukulan dari pemuda lawannya, ia masih bisa melesat ke samping untuk menggulung datangnya hajaran-hajaran tersebut. Berak diiringi suara bentrokan keras, kedua sosok bayangan manusia itu mencelat ke samping dan melayang mundur dua kaki jauhnya ke belakang. Sewaktu tubuh si orang tua berbaju hitam itu melayang mundur ke belakang itulah, mendadak ia berayum palitan dan sekalian cunyambar tubuh tongling yang menggeletak di atas tanah kemudian melayang pergi dari sana. Tindakan dari si orang tua berbaju hitam ini jauh berada di luar dugaan Pek Tian Kie, ia tersadar kembali akan peristiwa tersebut, bayangnya si orang tua itu udah berada puluhan tombak jauhnya. Dalam hati Pek Tian Kie merasa gusar bercampur gemas, tapi dalam sekejap metu itulah berbagai bayangan berkelebat dalam benaknya tongling pernah memberikan segala sesuatu kepadanya, ia pun pernah menolong dirinya, dan sekarang ia memberlakukan gadis tersebut dengan begitu kejam, begitu keji dan telengas, sedikit banyak perbuatannya ini memang rada keterlaluan. Tapi, ia sudah kena ditipu oleh gadis tersebut. Ia tidak ingin dirinya kena tertipu, terutama sekali oleh seorang gadis muda yang cantik. Teringat sampai di sini, tanpa terasa layah, ia menghembuskan napas panjang, ia mulai merasa sedih dan berduka oleh seluruh kejadian tersebut. Pesau hiap tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara sapaan yang halus. Mendengar suara itu, Pek Tian Kie merasa hatinya berdesir, buru-buru ia putar badan. Dilihatnya Hulihun telah berdiri di belakangnya sembari memanau ke arahnya dengan termangu-mangu. Teringat dirinya serta Hulihun sama-sama menderita luka parah, kemudian mereka bisa pulih kembali kesehatannya, jelaak semuanya int adalah berkat jin som seribu tahun yang diberikan tongling kepada mereka. Pek Tian Kie, ternyata kita-kita masih hidup terdengar Hulihun bergumam seorang diri sambi satu memandang ke arah pemuda tersebut. Benar. Mungkinkah kita sedang bermimpi tidak satu seluruh kejadian adanya nyata siapa yang telah menolong kita? Si L.T. penghang palsu apa? Doa sedikit pun tidak salah. Aku-aku tidak ingin ditolong olehnya. Mengapa? Karena aku benci kepadanya. Benci kepadanya. Apa alasanmu? Karena dia-dia telah-telah bukankah ia sudah ada hubungan dengan dirimu. Akhirnya ia telan kembali kata-katanya, sudah tentu Pek Tian Kie pun mengerti apa yang hendak ia ucapkan. Benar, kami. Akhirnya pemuda itu tertawa getir maka dari itu, aku benci kepadanya, karena telah merebut dirimu. Ia sudah merebut diriku titik kasalah besar, aku sama sekali tidak direbut olehnya. Tapi, kau sudah menjadi miliknya. Berbicara sampai di situ air matu jastuh berlinang, jelas kelihatan sebagaimana sedih dan cintanya gadis tersebut ke Pek Tian Kie, bahkan cintanya begitu mendalam. Cinta gadisnya yang pertama telah ia serahkan kepada seorang lelaki tapi lapun tidak ingin kekasihnya direbut oleh gadis yang lain maupun kakasinya merebut perawan gadis lain. Saat ini hatinya amat kacau pikirannya Butek tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Di samping itu, ia pun tak ingin bersama-sama menyintai seorang lelaki dengan gadis yang lain, ia menginginkan seorang lelaki yang hanya menyintai ia sendiri dan cintanya itu tiada cacatnya. Kau anggap aku sudah menjadi miliknya? Tanya Pek Tian Kie lagi sembari tertawa geli. Apakah kau anggap tidak? Benar aku tidak merasa diriku sudah menjadi miliknya, aku adalah milikku sendiri. Tapi dalam soal cinta asmara lelaki perempuan, kau sudah menjadi miliknya. Kemungkinan sekali pendapatmu benar. Kata pemuda itu menganggup ia menghela nafas panjang. Nonahu mari aku bantu kau untuk paksa keluar hawa racun yang bersarang di badanmu, setelah itu masih banyak persoalan yang ingin ku tanyakan kepadamu. Urusan apa? Menanti setelah kas mibuh dari pengaruh racun, kita bicarakan lagi titik. Ia menengok dan memandang pemuda itu dengan penuh arti, akhirnya mengundukkan dan memejamkan matanya. Seng pemua as nepek itu pun segera menyalurkan hawa murninya untuk mengobati luka yang sedang ia derita. Lama titik lama sekali, akhirnya gadis itu menjerit. PCK Sau Hiap Ehem titik Titik Ada apa? Selan iya hidup ini kemungkinan sekali aku sudah berbuat sesuatu yang salah. Perbuatan apa yang kau anggap salah aku telah salah mencintai seseorang. Pek Tian Kie menghela nafas panjang mungkin pendapatmu itu memang benar. Air matu mengembang pada kelopak matanya dan butiran air mata pun mengucur keluar sangat deras, hatinya terasa amat tertekan. Pada saat itulah, tiba-tiba, pintu besar dari rumah aneh tersebut perlahan-lahan terbuka kembali lebar-lebar. Pintu besar terpentang lebar-lebar, sesosok bayangan hitam segera melesat keluar, setelah memandang iskejat ke arah Pek Tian Kie yang sedang menyembuhkan luka hulihun, ia tertawa seram, lalu menerjang ke arah pemuda tersebut. Pada waktu itu pemuda Si Pek sedang pusatkan seluruh perhatannya untuk paksa keluar racun yang bersarang di badan gadis Si Hu tersebut, walaupun ia merasakan datangnya serangan bayangan hitam tersebut, tapi sukar baginya untuk menghindarkan diri. Tiba-tiba, suara bentakan keras berkumana atik di tengah angkasa, bersamaan waktu, si bayangan hitam itu menubruk ke arah Pek Tian Kie, sesosok bayangan manusia yang lain. Dengan menerobos angkasa menerjang ke arah bayangan hitam itu. Gerakan dari bayangan manusia tersebut cepatnya bukan kepalang, tak kuasa bayangan hitam tadi kena keterjang sehingga mencelat ke belakang. Setelah tenangkan hati, ia baru melihat di hadapannya Islah berdiri seorang pemuda pengemis Yau berwajah keren. Orang itu bukan lain adalah Kohoa, si manusia misterius. Di atas selembar wajah Kohoa penuh diliputi napsu membunuh, bentaku ya keras. Kau orangkah seng majikan rumah haneh ini tidak salah titik. Tanda petik. Hehehe titik hehehehe tidak ku sangka perbuatan membokong yang paling rendah pun bisa kau lakukan terhadap seorang pemuda. Siapa kau? Berani betul banyak bacot di sini teriak pihak lawan sambil tertawa seram. Siapakah aku? Kau tidak perlu tahu, karena manusia rendah macam kau masih belum berhak untuk mengetahuinya. Apakah kau pun ingin mencampuri urusan sampingan yang tiada sangkut pautnya dengan dirimu? Sedikit pun tidak salah. Jikalau begitu, itu namanya kau manusia tidak tahu diri, nih. Cobalah rasakan bogem mentahku. Si manusia berbaju hitam itu berkelebat ke depan dengan gerakan bagaikan kilat langsung menyerbu Kohoa, serangannya tandas, ganas dan keji. Ilmu silat yang dimiliki si bayangan hitam ini benar-benar mengejurkan hati yang melayang, menerjang dan melancarkan serangan keseluruhannya dilakukan dalam hanya sekejap metu belaka. Bangsat! Kau orang cari gara-gara bentak Kohoa teramat gelusar melihat dirinya diserang.